Halaman menarik, apalagi main sama Junot sama Fedy lagi Karena mereka emang nangenin sih Tapi lebih daripada itu, karena karakter aku ini kan Orangnya terjebak dalam kehidupannya sendiri Dengan silihan-silihan yang dia ambil untuk menyenangkan Ya, sebenarnya mengambil keputusan yang baik Untuk orang di sekeliling dia Jadi dia terlalu peduli dengan penilaian orang lain Dan ini membuat saya sadar bahwa Kita tuh semua bisa aja jadi Rana gitu Dan terbawa oleh penilaian orang Dan terbawa dengan ingin baik, ingin sukses Tapi yang aku pelajari di film ini Dan yang aku sadari, sebenarnya hati Nurani itu berbicara Kalau kita gak bisa jatuh-jatuh sama orang itu yang dipaksain Cinta itu gak bisa dipaksa Dan sebenarnya aku sih gak pernah mikirin yang gini-gini sih Karena aku orangnya lumayan tidak romantis Tapi setelah film ini aku sadar sih Mungkin aku harus benar-benar jatuh cinta dengan seseorang Sebelum aku bisa ngomit Karena mungkin aku bisa aja jadi Rana aslinya Karena terbawa Kita kan ada ketimurannya kuat Pastinya kalau orang tua kita udah bilang Nih cocok nih, cowok ini nih Ganteng nih Baik nih, coleh, mapan, tampan, dan beriman Tapi ternyata semua orang itu kan punya proses masing-masing Dan selama aku menjalani Rana itu Aku rasa Mendingan kalau aku nantinya punya agak sedikit keraguan Mendingan aku jangan nikah dulu ya Tunggu ketemu yang seperti Junot dulu Yang masih bisa berbunga-bunga Itu pengalaman aku yang paling berharga sih di film ini Untuk sadar bahwa aku udah benar nih Aku di jalan yang benar Karena aku belum pernah jatuh cinta kayak gitu Belum siap nikah dong Jadi buat cewek-cewek Tolong jalan seliku Aku juga merasa bersalah banget selama film ini Dan rasanya gak enak banget kalau guilty itu ya Dan aku pegang guilty itu Karena aku sebenarnya sangat sayang dengan Faddy Ini kali kedua aku menyakiti hatinya Di film 5 cm juga Aku menyakiti yang kecilnya Jadi aku udah Aku benar-benar udah berjadik pada diri aku sendiri Film berikutnya aku gak mau nyakitin Faddy lagi deh Aku nyakitin Junot aja deh Boleh ya Gimana, gimana nih Faddy dulu Pokoknya pas shooting aku udah bilang Ini gak akan ada film ketiga ya Kamu nyakitin aku lagi Ini gak perlu sering sakitin kayaknya ya Karena kalau ada yang ketiga Itu pasti dakwahat Tuhan membalikan Dia benar berjatuh cinta di kehidupannya Aduh, bisa jadi kan Temuk tangan lu dong, temuk tangan dong Nah Kalau Juna Kalau Saya tantangannya sebenarnya kalau sama Kan banyak kan sama Ralin Sama Paula Ada masing-masing sih kalau sama Ralin Hubungan Aku tuh sama kamu gimana ya Maksudnya kayak Nah, kalau misalkan aku sama dia udah Dari 5 cm Udah Udah dari 5 cm lah Udah kayak Gimana gitu Udah deket Masih gak? Kemenang, 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 kemenang Jadi kadang kalau misalkan kita ngebahas peran tuh udah bener-bener diset Itu tuh lebih deketnya lebih iman gitu segala macem Jadi kadang Lihat adegan yang di Labuan Bajo itu Enggak tadi? Iya Yang apa yang Apa yang Yang di Perahu Yang romantis banget kan disitu Tapi Behind the scene-nya tuh adalah hal yang paling kocak gitu Itu adalah hal yang paling kocak Jadi Princess ini gak bisa Gak panas kan? Gak bisa gak panas Jadi dia Matahari Jadi Di film itu ada teknik-teknik Jadi Kalau kita shooting di matahari itu kan gak bisa dipayu Susah pake lampu Jadi ada yang namanya top light Top light itu Berarti arah jam 12 Itu Muka Mau secantik apapun Pasti jelek disitu Soalnya matahari dari atas kan gitu Sini colong Colong Jadi harus shooting jam 7-8 Atau enggak jam 1 ya Jam 1 jam 2 Jadi ini yang paling oke lah gitu Enggak sebenarnya kita berdua juga sih Kita berdua lah gitu Cuman kalau saya cowok jadi masih ada agak-agak sedikit Kalau Hamish kan lelaki banget kan ya Kalau shooting Kalau Hamish kan pembawa acara apa My Dream My Air Cancer Jadi Jadi dia gak perlu sunblock sunblock Kalau saya masih kayak yang Bagaimana cara mempertahankan mulus Harus Sunblockan berdua kalin Pada saat di kapal itu Sunblockan gitu Kalau shooting pada saat itu dia Kalau shooting kameralin tuh banyak persyaratan Enggak boleh panas, enggak boleh pusing, enggak boleh apa Banyak enggak bolehnya gitu Tapi aku sayang kamu Ya udah Itu behind the scene yang paling kocak lah Jadi pada saat kita apa Pada saat kita lagi shooting gitu kan pegangan tangan gitu ya Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Kecerkan warim Nih Ini tangan kita nih Jadi kalau ditemukan No Jadi aku pikir aku tuh Waktu itu saya pikir Saya lupa lain atau gimana gitu Yang kayak Sakit banget Biar kayak Pas yang cut Terus Dia bilang Oh, you bench me Panas banget Aku pikir aku salah lain atau apa Keras banget gitu Terus aku harus mahal ya Aku cek banget Dicubit gitu Terus Ya, itu pengalaman yang menarik bersama dia Aku ada paraku ya Aku tuh gak takut panas Aku naik gunung juga panas Dan kamu tau 5 cm Kamu yang lebih girly daripada aku ya Kita tuh hubungannya tuh kayak Gimana ya Kadang-kadang kita sayang-sayang banget Tapi kadang-kadang musuhan-musuhan banget Jadi banyak berantem yang Enggak Kok gak boleh kayak gitu Banyak berantem ya Jadi pas mau romantis Oke, oke Love me, love me gitu Kadang-kadang switchnya itu susah Karena dari berantem tentang apa gitu Tiba-tiba kayak Oke, action Gila, gue harus ngelep dia lagi nih Kalo adegan-adegan yang kayak Nanti kalian liat yang di drone gitu Yang di drone Drone itu apa ya Helikopter kecil Helikopter kecil itu buat itu Kita kan disuruh blok-blokan yang Romantis-romantis Yang kayak Itu biasanya Ini ya Ketawa 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 Itu biasanya Kita gusip-gusip Gusip-gusip manja Ada lalat Apa aja gitu ya Ya udahlah Kita gosipnya udah gosip yang udah gak 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 ada romantis-romantisnya sama sekali Kita yang penting kan Hahahaha Yang penting ketawa gitu ya Itulah But we're good Aku belum terserah lagi gila Itu panasnya itu gara-gara aku takut gak continuity Karena kita udah hitam banget Dan itu panasnya gila sih Kita dijemur gitu 5 jam Sampai kepala aku pusing Bukan aku gak bisa pusing Aku takut kan gak bisa tick lagi Karena kan banyak scene lagi Datang dia Yang kayak udah Mukanya udah hancur banget Udah merah Udah kepanasan Sunblocknya The Melon Hahahaha Make up, sunblock Dan dia tetap oke gitu Tetap on Oke kita harus action Kita Aku yang Gimana panas banget Please Terus Pas dia lagi gak tahan juga Tiba-tiba di take Dan kita tiba-tiba harus ketawa Jadi banyak banget Maksudnya momen-momen yang dimana Kita tuh bener-bener fake banget Ada yang kita lagi ngambekan Tiba-tiba disuruh Aku cinta kamu Apa segala macem Habis tuh udah habis kan Heh Itu tambahan Well anyway Ehm... Cik Ya kalo sama Paula Ehm... Apa ya Wow... Ehm... Ehm... Emang tuh namanya Ehm... 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 Apa? Ehm... Gak sebenernya saya kalo misalnya ada apa-apa Sebenernya lebih ke Fedy, Arifin, dan Hamish Ehm... 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 Lebih ada chemistry sama mereka Karena kita lebih sering berubah Ehm... Ehm... Wow kalo sama Paula Paula orangnya Ehm...